Pernahkah kalian berpikir, mengapa partai PDIP yang seringkali menerima hujatan dan sekaligus menjadi partai yang paling banyak hinaan dan ejekan di media sosial, tetap menjadi partai politik terkuat dan bahkan tidak pernah keluar dari tiga besar setelah berdirinya partai ini? Jawabannya ada dalam ulasan video ini dan mari kita simak ulasan berikut ini. PDI memiliki perjalanan panjang sejak masa kemerdekaan. Partai Nasional Indonesia atau PNI yang didirikan Soekarno merupakan cikal bakal partai ini. Tetapi ketika Bung Karno dilengsarkan dengan cara yang sangat menyakitkan, Pak Harto, pemimpin selanjutnya, berusaha untuk mengebiri partai ini. Ketika Soeharto melengsarkan Soekarno dengan cara yang sangat rumit yang sampai sekarang kita tidak mengetahui bagaimana penjelasannya, Soeharto sadar bahwa pendukung-pendukung Bung Karno itu masih sangat banyak. Dan itu bisa saja mengancam kekuasaannya serta bisa mengancam stabilitas negara. Karena itu, yang dilakukan oleh Soeharto adalah berusaha untuk mencerai beraikan mereka agar tidak ada dalam satu komando. Kemudian membuat mereka miskin dan membuat mereka bodoh. Mereka difitnah, dituduh, dan dianggap bergabung dengan PKI dan sebagainya, termasuk anak-anak Bung Karno. Contohnya, Ibu Megawati di tahun 1966 ketika Bung Karno mulai diasingkan beliau itu masih usia 19 tahun dan masih kuliah. Tetapi kuliahnya itu langsung diganggu begitu sampai akhirnya dia diberhentikan karena sesuatu yang sampai sekarang pun tidak benar-benar jelas motifnya. Ketika Ibu Megawati juga berusaha untuk masuk lagi ke Universitas Indonesia, ia juga tidak bertahan lama entah bagaimana ceritanya. Itulah yang terjadi kepada pendukung-pendukung Bung Karno yang paling kelihatan. Hal ini sebenarnya tidak sepenuhnya eksklusif diperlakukan terhadap Soekarnois atau keluarga Bung Karno, tetapi pada seluruh elemen-elemen masyarakat yang dianggap menentang pemerintahan Orde Baru. Jadi, kelompok islami diperlakukan juga sama seperti itu. Maka Pak Harto itu langsung membuat kebijakan bahwa partai politik itu cukup dua saja. Jadi, kelompok-kelompok yang perlu terhadap islamis, agamawan, yang semacam itu masuk pada B3 atau Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian dipaksa juga memilih asasnya adalah asas Pancasila. Kemudian, kelompok yang satunya lagi sisa-sisa dari kelompok yang islamis itu. Jadi, ada kelompok kejawen, kelompok masyarakat kecil, kelompok yang terpinggirkan, marginal, dan kemudian juga tokoh-tokoh dari agama yang lain. Selain islam, semuanya dijejalkan pada satu partai yang namanya adalah Partai Demokrasi Indonesia. Nah, ini adalah embryo yang kemudian nanti akan benar-benar berpengaruh terhadap zaman reformasi. Partai-partai yang cuma dua itu kemudian harus mengikuti pada satu partai yang benar-benar diakui oleh pemerintah, diakui dalam artian dimanjakan. Yang namanya adalah Golkar, di mana Pak Harto memberikan gelar pahlawan nasional kepada Bung Karno, dapat mewakili karisma Bung Karno. Tentu saja, P. Ibu Megawati pun tersingkirkan. Akhirnya, terjadi dua kubu PDI yang saling berperang dan situasinya semakin buruk pada saat itu. Sayangnya, tahun 1997 adalah awal dari akhir pemerintahan Orde Baru yang perlahan-lahan runtuh dan melemah. Karena interval antara pemilu tahun 1997 hingga 1999 hanya dua tahun, masyarakat masih ingat betul bagaimana pemerintah menganihaya Megawati. Ibu Megawati dianggap sebagai sosok yang tersakiti dan mendapatkan simpati serta dianggap sebagai sosok yang inspiratif dan penuh perjuangan. Ketika, karena basis pemilihnya konsisten dan memiliki ideologi yang melekat pada dirinya. Setelah jatuhnya Orde Baru, pendukung PDIP tetap setia meskipun sering dihujat oleh oposisi. Hal ini karena PDIP memiliki dua basis pemilih utama, masyarakat Wong Cilik dan Kalangan Abangan yang merupakan mayoritas di Indonesia. PDIP tetap mendapatkan suara yang signifikan karena mayoritas ini adalah masyarakat yang umumnya tidak terlibat aktif di media sosial dan tidak terpengaruh oleh hujatan terhadap PDI di dunia maya. Mereka tetap memilih PDIP karena merasa diwakili oleh partai tersebut yang menjadi partai terkemuka sejak era Orde Baru hingga saat ini. Pada saat tokoh-tokoh partai Golkar terpecah menjadi tersegmentasi kembali mengikuti tokoh yang mendirikan partai-partai lainnya. Begitu juga dengan P3 yang terpecah menjadi beberapa partai seperti PKS, PEN, dan PKB. Namun, tapi Suharto yang sudah memimpin Indonesia selama tiga dekade. Meskipun Megawati tidak mengalahkan Pak Harto, tetapi beliau bisa survive di bawah kempuran Orde Baru tanpa logistik yang memadai. Sekarang, dengan kayanya pengalaman, melimpahnya logistik, dan matangnya mesin perang partai, siapa yang mampu mengalahkan partai tersebut? Apakah PDIP akan mengalami kekalahan di pemilu 2024 mendatang kita lihat bersama-sama? Terima kasih telah menonton video ini dan menyimak sejarah politik Indonesia yang kompleks. Ketika kita berbicara tentang masa depan politik Indonesia, satu hal yang pasti adalah perubahan akan terus berlanjut. Dalam setiap pemilihan umum, rakyat Indonesia memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin dan partai yang mereka yakini akan mewakili visi dan nilai-nilai mereka. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. Dan jangan lupa untuk subscribe dan memberikan like jika Anda menikmati kontennya. Sampai jumpa di video selanjutnya.